Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoVlogyDV Di video kali ini, di konten outdoor di review Saya punya camping gear baru Ini camping lantern ya, atau lentera Oil lantern atau lentera yang memakai minyak tanah atau kerosin Ya ini dari brand Foyahan Baby Special 276 Ini penyebutannya dalam bahasa Jerman ya Kalau bahasa Inggris ya Furhan biasa aja Ya jadi ini lentera atau lenten yang menggunakan bahan bakar kerosin atau minyak tanah dengan sumbu ya Ini mungkin di orang Indo nyebutnya Petromax kali ya Ya karena zaman dulunya mungkin Petromax lebih terkenal sampai jadi nama juga penyebutannya Nyebutin lentera seperti ini yang menggunakan bahan bakar minyak, minyak tanah Ya Petromax itu brand tersendiri ya Brand asal Jerman juga sama dengan Furhan ini Furhan itu brand lentera, oil lantern asal dari Jerman ya Ini made in Germany Selain ini saya beli juga ini adalah Furhan Friedwicknya atau ini sumbu ya sumbu cadangan gitu Ini isinya ada 5 piece dari Furhan juga atau Verhan ya Ya disini ada botol Tranggia yang 300 ml Ini sudah saya isi kerosin atau minyak tanah Buat saya isi nantinya ke dalam tangki lentera Furhan ini Dan disini ada lighternya Buat ngidupin sumbunya ya Setelah sumbunya itu kena minyak tanahnya Jadi akan menyala apinya Yaudah daripada penasaran saya pun juga sama Ingin tahu seberapa terang cahaya dari lentera minyak tanah ini Yaudah langsung aja saya akan unboxing dan review Furhan Baby Special 276 ini Jadi seperti ini dus kemasan dari Furhan Baby Special 276 Disini tempat depannya ada tulisannya Made in Germany Jadi seperti ini model atau bentuknya Dari Furhan Lantern ini Saya mau baca deskripsinya dulu ya Tentang Furhan Lantern ini Disini ada disini cara pemakaiannya Instruksi pemakaiannya ya Jadi dia setelah kita nanti Masukin minyak tanah ke dalam tangki yang bagian ini Itu ditunggu sampai sekitar 20 menit kira-kira Sampai Sumbunya itu terendam semuanya ya Sampai ke bagian atas Baru setelah itu baru bisa dihidupin ya Gitu Warna yang saya pilih itu warna ini ya Zinc Galvanese sebutannya 276 Zinc 276 kode dari Foyahannya ini Selanjutnya disini dijelasin ya Tentang dari tingginya Tingginya itu di 25,5 cm Lebarnya di 15,5 cm Beratnya di 520 gram Tank capacity-nya Itu di 340 ml Ini tank capacity buat penyimpanan minyak tanahnya ya Burning duration-nya Kira-kira 20 jam Jadi bisa bertahan Mungkin ketika tangki Minyak tanahnya itu terisi penuh ya Jadi bisa bertahan selama 20 jam Lentera minyak tanah ini Ini tentang sejarahnya Historinya Tadi Foyahan Lantern ini Sudah ada dari tahun 1893 ya Dia bener-bener legend sih ini Lentera minyak tanah satu ini Dari brand Asal Jerman Made in Germany Sudah langsung aja Saya akan Unboxing dan review Foyahan Lantern ini Begini dapat Kemasan lagi ya Di dalamnya Ini kemasan Berbahan kertas Jadi seperti ini Kemasannya bagus ya Ini kemasannya Berbahan kertas Angkatin Dengan ada logonya Foyahan dengan gambar Debit Special 276 nya Original Made in Germany Keren-keren Langsung aja Saya akan keluarin Ini dia Foyahan Debit Special 276 nya Jadi seperti ini Bentuknya Keren ya Jadi ini tingginya 25,5 cm Dan lebarnya 15,5 cm Keren ya Dari bentuknya Ini sih Di deskripsinya Dijelasin Kalau ini bahannya itu Steel Warnanya ini Silver Atau Sebutan dari Foyahannya itu Zinc Galvanis Ini silver gitu ya Modelnya keren Bahannya itu Full steel Dan disini Bahan yang Untuk lenteranya Ini Kaca ya Atau gelas Itu ada Sumbuhnya Keliatan ya Dan disini Adalah Tangki Buat nyimpen Minyak kanahnya Kapasitasnya itu Di 340 ml Ini Adalah Knob Buat naik Dan nantinya Buat kecilin Dan besarin apinya Dan bisa juga Buat Ngeluarin Sumbuhnya Nanti saya akan Contohin Jadi segini Bentuk dari Foyahan Lantern ini Ini ada Semacam apa ya Handle ya Buat di Buat ngebantu Ngebuka ini sih Kayaknya Disini banyak Ventilasinya ya Pastinya ini Windproof ya Dan ya Weatherproof Jadi tahan Angin Dan hujan Susah Masuk ya Kedalam ini Buat memadamkan apinya Jadi bagus banget sih Benar-benar Windproof sih Ini Dari desainnya Dan Wah keren sih ya Kesannya Klasik look Vintage look Sudah saya akan Contohin Dari Cara Ini ada Handlenya ya Yang bisa Di handle Seperti ini Carrying handle Ini berat Bodinya aja ya Belum diisi Minyak tanah Jadi ini berat Kosongnya Beratnya itu Di 482 gram Jadi ternyata Lebih ringan ya Dibanding yang Di deskripsi Yang ada di dusnya Bagaimana cara Pemakaian Foyahan Lentera Kerosin ini ya Lentera Berbahan bakar Minyak tanah ini Jadi ada Handle Itu bisa Ditarik ya Buat Mengangkat Bagian Ininya Glassnya Atau bagian yang Kacanya itu Nah ini Digunakan untuk Mengganti Sumbu ya Jadi biar Mengganti Sumbunya Lebih Mudah gitu Dan cara Untuk Membuka Bagian Sumbunya itu Ini diputar aja Ke sebelah Kiri Gini Ini udah Bisa terbuka Jadi model Sumbunya itu Seperti ini Ini mungkin Panjangnya sama ya Sekitar Oh lebih Ya sama nih Panjangnya itu Sekitar 12 cm Sumbunya ini Flat width ya Di sumbunya Seperti ini Tipis gitu ya Pipih Dan untuk Cara mengganti Sumbunya Misalnya Ini sumbunya Sudah Habis ya Sudah Terbakar semua Ini di Knopnya Diputar ke bawah Sampai Si sumbunya ini Flat widthnya ini Turun ke bawah Semua seperti ini Tinggal ditarik aja Seperti ini Dan kalau mau Ganti sumbu yang baru Gampang ya Tinggal dimasukin lagi aja Sumbunya seperti ini Setelah udah masuk lah Sekitar Setengah cm Selanjutnya tinggal Didorong Di Knopnya diputar Ke arah Sebaliknya gitu Jadi seperti ini Jadi Sekitar Ini sekitar 1 cm lah ya Ini segini juga Cukup lah Jadi yaudah Tinggal dimasukin aja Ke Ke bagian ini ya Ada lubangnya ini Ini Tangki Minyak tanahnya itu Seperti ini Dan sini tuh ada Semacam kayak Apa ya Yang nyangkutinnya itu Penutupnya ini Jadi tinggal di Ke arah kananin aja Diputar Sampai Sampai ke Paling Pojok ya Jadi Lumdar udah Kuat juga ini Jadi naik Turuninnya seperti ini Sumbunya Gitu ya Simple ya Dan Sebelum kita nyalain apinya Harus dimasukin Minyak tanah dulu Pastinya ya Nah ini adalah Bagian tangki Buat Dibuat masukin Minyak tanahnya ya Diputar aja Seperti ini Tutup dari Full Tank fullnya Itu ya Dalamnya ya Tinggal dimasukin Minyak tanah Atau kerosin Ini size botolnya itu 300 ml Dari teranggia Sedangkan Full tank Dari Foyahan ini Bisa sampai 340 ml Jadi full botol ini Bisa penuhin ini ya Tapi saya akan isi Dikit dulu sih Ya kurang lebih Sekitar 100 ml aja sih ya Buat uji coba Kali ini Tes kali ini Setelah itu Pastikan Tangkinya ini Ditutup lagi ya Rapet Biar lebih aman ya Setelah diisi Minyak tanah tadi Ya tinggal ditunggu aja Kira-kira Sekitar 20 menit ya Sampai Sumbu Yang sudah Kena Minyak tanah Di dalamnya Tangkinya ini Bisa sampai Ke atasnya ini Basahnya ya Jadi Bisa langsung Terbakar gitu Sumbunya Agak lama juga sih Tapi ya wajar ya Karena ini kan Masih baru Jadi sumbunya pun juga Masih kering ya Belum basah Kena minyak tanah Ditutupin dulu aja deh Biar Lebih aman ya Biar lebih cepat Karena Nanti Nyalakannya Juga bisa Dalam keadaan Tertutup Seperti ini Bagian kacanya ini ya Sudah 20 menit ya Asalnya Saya mau Coba Ngidupin Sumbunya ini Sepertinya Sudah Ini ya Sudah Terumur Dengan Minyak tanah Semua Nah Benar Seperti ini Dan Setelah Ini Langsung Ditutup aja Bagian gelasnya Ini Apinya Besar juga ya Ini Paling Paling besar Bisa sampai Kata segini sih Nah ini Kalau dinaikin lagi Sumbunya itu Dia makin besar Jadi ya Kalau untuk amannya Sih ya Segini juga cukup Jadi jangan sampai Keluar Dari atas Bagian kaca ini ya Emang sih Kalau Makin besar Dia tuh Makin Terang ya Nyala Dari cahaya Apinya ini Jadi Saya Coba Matiin deh Gimana Kalau mati ya Nah Matiin Seperti itu aja Jadi diputar Kesebaliknya Kesebelah kiri Sampai Sumbunya itu Turun ke bawah Dan mati sendiri Seperti itu Di workshop ini Sudah saya matiin ya Semua lampunya Jadi saya mau Coba Ngidupin lagi Jadi seperti ini ya Ketika Cahaya lampunya Menyala Di kegelapan Ini sih Terang ya Ini api Yang kecilnya Segini nih Nah ini Kecil lah Ini masih Lumayan ya Buat Cocok nih Kalau dipakai Apa Pas malam hari Di saat Mau tidur Atau apa Tapi lebih baiknya Matiin ya Ini Saya mulai Besarin Dikit-dikit Ini api Yang menurut saya Ini api Yang udah besar ya Makin besar sih Apinya Makin terang Pastinya Ini Paling Sudah Paling besarin lagi Tapi segitu Sudah cukup sih Bahaya ya Kalau makin besar Karena ini Nggak ada Batasnya sih Kayaknya masih bisa Apinya sampai keluar Ke bagian atasnya Jadi Menurut saya itu Bahaya ya Jadi lebih baik Amannya sih Segini lah Maksimalnya Segini Besar apinya Kalau untuk Amannya ya Segini juga Menurut saya Sudah terang Jadi ya Untuk yang Lebih aman Ya Segini aja Cahaya Lebih Sudah cukup lah Menurut saya Kalau bagi saya ya Apa Menurut coba lagi Paling Atas lagi Paling dinaikin lagi Sumbuhnya Wuh Dia sampai keluar gitu sih Ini Bahaya ya Takutnya Kalau makin panas Ya Gak tau sih ya Takut ada hal yang Gak diinginin aja Terjadi Berbahaya Jadi ya Menurut saya Amannya yaudah Segini aja lah Menurut saya Ini Lantera Minya tanah Yang Keren sih Fuyahan Baby spesial 276 ini Dari looknya ya Yang udah vintage Klasik Dan dari Detil-detil Dari bodinya Desainnya juga Bagus ya Bold qualitynya Bagus Wine proof juga Anti angin Dan Wither proof ya Terlindungin dari air Saat hujan Keren sih Dan ini Karena ada Carrying Carrying Hook Seperti ini Ini bisa digantungin Di Lanten pole Ya Jadi ini cocoknya Menurut saya Ini Di Lanten pole Seperti ini pun Juga Bagus Dan Misalnya Mau Ditakin Di bawah Di table Di meja Ini juga Bagus ya Karena dia Modelnya itu Tinggi ya Tadi tingginya itu Di 25 cm Jadi Lampunya Pada saat Di Meja ini Juga Sindernya juga Ini ya Menyebar Ke Daerah Daerah Peja Dan Apinya juga Bagus ya Karena ini Masih Besar Masih bisa besar Dan Makin besar Apinya Makin Terang Ada Handle Jadi Lebih Keren Dan Di Bodinya Panas Cuman Hangat Jadi Masih Aman Tapi Lebih Baiknya Menggunakan Lentera Minyak Tanah Lebih Baiknya Dipakainya Pas Di Luar Bukan Di Dalam Tenda Karena Sekali lagi Ini Api Jadi Kalau Di Dalam Tenda Dan Mungkin Ada Bau Dari Pembakaran Minyak tanahnya Itu Mungkin Bisa Berbahaya Jadi Lebih Baik Kalau tidur Bersebalahan Dengan Lampu Lentera Minyak tanah Ini Lebih Baik Dimatiin Aja Kalau Kalau Saya Dimatiin Pas Mau Tidur Tidur Kecuali Kalau Pakai Lampu LED Lebih Aman Lampu Baterai Fairhan Baby Special Buat 76 Cocok Banget Buat Berkeketan Outdoor Seperti Buscraft Camping Pepeker Camping Car Camping Camper Van Moto Camping Telepon Masih Bisa Dibawa Ya Jadi Sekian Video Unboxing Dan Review Poyahan Baby Special 276 Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton